Seorang wanita yang ditemukan terlatar di wilayah Sukodadilamongan, Jawa Timur, kini telah bertemu dengan keluarganya di Dusun Glatik Desa Kelampisan, Kecamatan Kandangan, Kediri, Jawa Timur. Nah, khasnya, saat diantar pulang diketahui bahwa seluruh keluarga mengalami gangguan mental. Bahkan, rumah tempat tinggalnya pun hanya terdiri dari kain-kain bekas yang dijadikan sebagai dinding. Anggota panit latas Pulau Sekbapat, Aibda Purnomo, saat dikonfirmasi pada Jumat 23 April 2021 memberikan informasi. Wanita tersebut diketahui bernama Hartini. Ia pertama kali ditemukan terlantar di SPBU Sokodadilamongan, Jawa Timur. Saat ditanyai, ia mengaku berasal dari Kediri. Setelah alamat terkonfirmasi, ia pun diantarkan pulang. Nah, khasnya, saat diantar pulang pihaknya pun mengetahui bahwa seluruh keluarga mengalami gangguan mental. Hal itu pun membuat warga sekitar juga ikut prihatin. Bahkan, rumah yang ditempatin pun kurang layak. Hal tersebut, lantaran dinding hanya terbuat dari kain bekas. Aibda Purnomo mengaku, pihak desa setempat memberi perhatian lebih bagi keluarga Hartini. Ia pun berharap agar ada banyak orang yang peduli dengan keluarga yang membutuhkan bantuan. Ia pun berharap agar. Ia pun berharap agar. Ia pun berharap agar. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati